Intro Kok aku ganteng ya? Wow! Ya, ganteng dari kejauhan Waduh, cobalah sekali-sekali kau puji aku Ya, kamu tau lah Aku orangnya jujur Coba sini, aku liat di cermin Tuh kan, cermin aja jujur Tapi iya ya, bayanganku kok sama kayak aku Yah, mati lampu Nyalain senter HP dong Kan gak terlalu gelap Kamu takut ya? Wah, ternyata ada yang lebih jelas daripada aku Siapa? Ya kamu Itu bayanganku hitam Hah, kamu ini Halo Sobat XScience Jumpa kembali bersama Kak Herman Dalam program kesayangan kita XScience Eksplorasi Sains Adik-adik Tentunya adik-adik suka bercermin kan? Kira-kira bagaimana tampilan adik-adik di cermin? Atau ketika adik-adik sedang berjalan di siang hari Adik-adik suka merasa ada yang mengikuti Padahal tidak ada orang lain selain adik-adik Kira-kira apa yang namanya itu? Nah, adik-adik Jika adik-adik pada siang hari Sedang berjalan sendirian Seolah-olah ada yang mengikuti Itu namanya bayang-bayang Tapi ketika adik-adik bercermin Ada tampilan adik-adik di cermin Itu namanya bayangan Jadi, bayangan adalah Gambar yang dibentuk oleh pantulan cahaya dari cermin Atau pembiasan lensa Bayangan ini menyerupai bentuk asli Dan berwarna Sedangkan bayang-bayang adalah Ruang yang tidak terkena cahaya Karena terlindung oleh benda Taukah adik-adik Bayangan suatu benda Mempunyai sifat tertentu loh Kakak kasih ilustrasi ya Jika adik-adik bercermin Di cermin yang datar Bayangan yang terbentuk Seperti apa kira-kira Kemudian Jika melihat ke kaca spion Bayangan yang terbentuk bagaimana? Lalu Jika adik-adik melihat Ke bagian sendok makan Yang terbuat dari logam Bayangannya kira-kira bagaimana ya? Nah adik-adik Dari ilustrasi tersebut Ternyata Sifat bayangan suatu benda itu berbeda-beda Bergantung pada cermin yang digunakan Yang pertama Bayangan itu bisa tegak Kenapa itu bayangan yang tegak? Bayangan tegak adalah Bayangan yang posisinya tegak Seperti bendanya Yang kedua Bayangan itu bisa terbalik Artinya Bayangan tersebut posisinya terbalik Dengan bendanya Yang ketiga Ukuran bayangan Jika dibandingkan dengan objeknya Ternyata itu juga berbeda Ada yang sama besar Ada yang diperbesar Dan ada juga yang diperkecil Keempat Bayangan itu bisa nyata Ataupun bisa maya Yang bagaimana sih bayangan yang nyata itu? Bayangan yang nyata itu adalah Bayangan yang bisa ditangkap oleh layar Sedangkan bayangan yang maya Bayangan yang tidak dapat ditangkap oleh layar Saatnya kita bernal Yuk mari kita bernalaria Sebuah senter diletakkan pada titik A Dan tinggi bayang-bayang buku pada layar Setelah diukur adalah 30 cm Nah adik-adik Beginilah jawaban dari soal nalar yang tadi diberikan Tinggi bayangan buku pada layar menjadi lebih besar dari 30 cm Hal ini disebabkan karena posisi buku menjadi lebih dekat dengan sumber cahaya Semakin dekat dengan sumber cahaya Bayangan yang terbentuk akan semakin besar Nah bagaimana adik-adik? Menarik bukan penjelasan tentang bunyi dan cahaya? Belajar lebih menyenangkan bersama XScience Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!